Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat malam untuk saudaraku semua. Langsung aja, Nge. Jadi pada malam hari ini kami tim sukses sedang berada di salah satu desa yang mungkin tidak bisa kami sebutkan nama desanya. Dan ini kami bersama para pemuda sini. Di sini ada salah satu kejadian. Dan mungkin nanti saya persilahkan untuk masnya atau mbaknya untuk menjelaskan sedikit kejadian tentang apa yang harus kami kuat di sini. Dan mungkin nanti perwakilan dari masnya atau dari mbak E. Amin mas. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Ini jenengan bisa undang saya itu jenengan dapat nomor saya dari mana? Dari YouTube Sampai Mas. Dari YouTube Sampai saya. Nah ini mumpung udah ngumpul. Kan tadi saya udah izin mau saya rekam juga. Memang sebenarnya ada kejadian apa mas? Sebenarnya di sini ada kejadian ya seorang wanita ya mas. Ya mohon maaf. Mungkin wanita itu dari kalangan orang gak mampu ya. Ya itu mempunyai ngenangan ingin jadi seorang bupati tapi gak kesampaian. Oh jadi pengen jadi bupati tapi gak kesampaian terus? Ya terus mungkin dia ini kali ya mas. Mungkin karena beban apa? Beban pikiran karena keinginannya itu gak kesampaian. Dia jadi stress. Oh stress. Oh stress. Nah stressnya ini udah lama apa baru? Baru mas. Baru mas. Baru. Baru iya. Lah kok jenengan waktu di whatsapp tadi bilang katanya ngamuk-ngamuk itu ngamuk-ngamuk. Iya mas. Ya kadang itu beriling kampung, kadang itu teriak-teriak sendiri orangnya, kadang sampai mohon maaf rancang gitu loh mas orangnya. Oh berarti meresahkan warga sini. Iya meresahkan warga setempat semua. Nah terus yang dilakukan dari warga sini ataupun dari pihak keluarga apa yang dilakukan? Saya mendengar kabar dari keluarga itu, dia itu dipasung mas katanya. Dipasung? Iya. Ya nanti kita bisa ditunjukin ya gimana dipasungnya. Terus ini kalau boleh tahu lagi, ini yang melakukan pihak keluarganya sendiri atau dari warga masyarakat yang masuk? Oh iya kalau gini mas. Sebenarnya itu kalau dari pihak masyarakat itu yang namanya masyarakat kan juga merasakan keresan ya. Ya mungkin ada yang bilang gak keluarga mungkin atau gimana mungkin disuruh dipasung itu. Mungkin dari pihak keluarga ya di ases yang dipasung itu kali ya. Kalau jadi dari pihak keluarganya udah mengizinkan. Karena memang melihat situasinya udah gak kondisif lah ya. Makanya di kayak gitu tuh biar aman lah ya warga itu. Nah dari kejadian apa? Selain ngamuk terus sampai terlanjang lilim desa kayak gitu. Itu kejadian apalagi yang menimpa mbaknya ini. Yang jendengan tahulah tentang mbaknya ini. Ya mungkin ini ya mas. Mungkin kalau karena stresnya itu mungkin dia ada apa ya mungkin minta ke tempat-tempat hukun atau gimana gitu kali ya. Untuk? Ya maksudnya mungkin memperlancar. Memperlancar pencalonannya itu. Berarti ada silah-silahnya dia itu ini. Kayak cari pengasihan. Lakoni ya. Kayak soalnya balik lagi basicnya tadi warga gak punya lah ya. Warga gak punya. Warga gak mampu. Soalnya ya tau jendilah ya mas ya sekarang itu kalau nyalon apa-apa kalau gak punya uang gak jadi. Itu udah bukan rahasia umum lagi lah ya kayak gitu. Dan gini aja mungkin untuk mempersingat waktu nanti kita bisa diantrin ke tempat masuknya itu. Ya udah bari. Lalu gak ditaruh luar sini ya. Ya iya mas ini mas. Di sini mas. Kita kirain di dalam rumah mas. Tadi rencananya kan tadi sore mau dibawa ke rumah sakit jiwa kan mas. Oh. Karena dia ngamuk-ngamuk ya ditaruh disini dulu untuk sementara. Oh. Berarti tadi di dalam rumah sini. Iya tadi di dalam rumah. Wih melelas ya. Iya mas. Bisa yang enak mbak. Assalamualaikum mbak. Ini gak ngomong gelemurah mas. Kadang gelemurah mas. Kadang gelemurah mas. Tapi oke. Kayak nyambung. Bisa ngomong usang. Surah nyambung ya. Iya. Bar. Tapi anaknya gak aneh. Gak aneh sih mas. Eh. Loh gak wajar yakin. Iya. Kaya ada yang mengendalikan. Jadi bukan. Bukan karena. Ini diwil. Kak karpi diwil. Mas. Ini ada yang mengendalikan mas. Jadi. Itu ada yang mengendalikan. Wujudnya. Kalau saya lihat itu. Wujudnya kocong mas. Ini mas. Sampai nenek-nenek. Jaman saya kepecewa yang enak. Yang mengendalikan. Iya. Ini ada di sini. Dia mengendalikan. Ini tau mas. Ya barangkali ini ada hubungannya sama. Mbaknya ini mas. Lah. Cora ya mas. Ini ada nih. Ini dia ngintip di sini. Ini tau mas. Nyenangkan cek aja kalau gak percaya. Ini mas. Rauh apa loh. Gak ada. Rauh apa ya. Gak enak mas. Di Rauh apa loh mas. Iya tadi ngintip di sini kok. Nah jadi. Di Rauh apa loh. Jadi posisinya di sini. Posisinya di sini. Kayak gini. Kayak gini. Ngintip baik. Lung dilah sammen tak yuk Rauh di Rauh apa ya? Ya mungkin. Karena jendengan ke sini. Dianya pergi mas. Tapi kan tadi jendengan sempat bilang. Katanya. Jendengan sempat denger. Bahwasannya. Mbaknya ini kan. Cari pengasihan. Ya mungkin bisa jadi. Ini ada hubungannya sama. Potong yang ada di sini tadi. Puraonolah mas. Sampai NG. Ya nanti kalau wujud. Nanti tak kasih tau jendengan. Mbak. Mbak. Eh. Jendengan mau sembuh apa enggak? Jendengan kalau mau sembuh. Nanti kita bantu. Eh. Jendengan kenapa dijak giniin. Katanya jengan ngamuk-ngamuk. Apa jengan ada hubungannya sama yang ngintip di situ tadi. Itu siapa yang jendengan itu? Bapak. Bapak. Astaga lagi. Nah itu ada lagi. Mas. Itu dia tuh ngintip lagi di situ mas. Nanti tau mas. Nanti tau mas. Ini loh mas. Nanti. Nah itu pas di depan yang jengan. Jengan cek situ kalau enggak percaya. Supaya sampai enggak mas. Orang enggak lho mas. Apa enggak mas. Tau enggak lho. Gini weh. Ini kalau enggak tak buka mata batin jengan enggak bakalan lihat. Tapi takutnya kalau misalkan tak buka mata batin nanti jengan kalau enggak siap nanti kaget. Nah yun jirauh noloh mas. Eee ya weh. Segini. Eee izin ya saya buka mata batin ya. Eee. Eee. Sain ready matiin dulu. Nah. Merem dulu merem. Pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu depan yang jengan. Astagfirullahaladzim. Wes mas. Wes mas. Rakwat aku mas. Wes rakwat tenan aku mas. Wes mas. Tenan mas. Gih. Percaya aku mas. Percaya mas. Iya iya iya. Wes mas. Tenan mas. Allah. Coba. Udah gak ada kan. Udah mas. Iya. Jadi kalau misalkan orang awam. Melih dibukain mata batin. Biasanya memang. Eee. Susah melihat. Sepangsa kayak gini mas. Hmm. Nah makanya. Saya yakin ini ada hubungannya sama. Yang mbaknya lakukan itu. Terus hubungannya kali sosoknya keuangan apa mas? Eee. Saya yang belum tau sih mas. Cuman saya mau interaksi dulu sama. Sosoknya ini. Eh bar. Mbaknya mana bar? Eh. 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 Mbak ini di. Hilang nanti mas. Nah yuk. Nanti mas. Lihat ke mas. Wih. Kek, kek, kek. Eh. Enggak. Sistap. Sistap lagi. Sistap lagi. Oh. Lalu. Sistap lagi. Sistap lagi. Sistap lagi. Mas. 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 Mbak. 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 Mbak iseng. Widok. Wih. Bendek. Nganu celana dalem. Kok iseng ngonong mas. Ini mending mas. Mungkin mas. Kadang sampai. Kelam bine. Dicopot. Ngancu. Udok kok mas. Alalala. Nah. Nah bine. Nung mbak. Ya yuk. Enggak. 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 Nah. Nah. Dikencang sing. Bakau ya mas. Sekarang saya tahu. kenapa di pasung kayak gini lah itu ada hubungannya sama pocong yang disitu tadi loh Mas Oh iya ya Mas jadi tadi udah lihat iya Mas saya sudah lihat iya 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 Ini teman saya lagi keserupan Assalamualaikum Tidak perlu kau ucapkan salam kepadaku Apa niat yang tujuan kalian datang kesini? Niat tujuan saya kesini, saya ingin menggali beberapa informasi Apa yang tujuan dengan ada hubungan atau kaitannya dengan wanita ini? Tentu saja ada Wanita itu Dulu pernah mendatangi majikanku Wanita itu minta beberapa pengasian kepada majikanku Untuk apa? Saya pernah mendengar percakapan dari wanita itu kepada majikanku Wanita itu ingin mempunyai pengasian untuk sebuah jabatan Terus apa yang membuat wanita ini seperti ini? Wanita itu Dikasih persyaratan kepada majikanku Akan tetapi wanita itu tidak bisa menjalani persyaratan itu Apakah memang sudah perjanjiannya seperti itu? Iya Memang benar Perjanjiannya seperti itu Dan yang membuat wanita itu seperti itu adalah Saya manusia Kamu? Iya Karena wanita itu tidak bisa memenuhi syarat yang diberikan kepada majikanku Maka dari itu Saya terus menerus mengganggu pikiran wanita itu Tapi ketika wanita itu berhasil melakukan semua persyaratan itu? Tentu saja Saya akan mengabulkan permintaan wanita itu Oh Berarti dia seperti ini karena Dia tidak bisa menjalani semua persyaratan itu? Iya dan itu kamu yang membuat ya benar eh eh terima kasih atas informasinya silahkan kamu kemudian kamu sekarang ah aman-aman ini saya jelasin sedikit jadi memang ternyata bener tebakannya panjenengan karena bahwasannya mbak ini atau tetanggan yang jenengan ini tuh seperti ini karena memang dia pernah melakukan ataupun mencari pengasian untuk pensalonan tapi karena memang persyaratannya tidak dipenuhi atau gagal dilakukan maka dari itu itu udah konsekuensinya dia menjadi seperti itu tapi nanti insyaallah kami rupiah dan insyaallah nanti bisa kembali normal untuk pikirannya bisa sembuh lagi mas nanti insyaallah nanti kalau misalkan sudah kami rupiah soalnya yang mengganggu pikirannya kayak gitu itu memang pocong yang ada di sana tadi Oh ya yang sama lihat tadi ya Nah itu yang mengganggu pikirannya dia sehingga dia itu enggak kontrol dan dia kayak ngamuk terus sampai pelanjang kayak gitu tidak enggak kemauannya dia jadi kayak ada yang kontrol mas pikirannya ya ini terima kasih banyak mungkin saya butuh bantuan jenengan nanti untuk evakuasi mbaknya itu ya dikembalikan ke keluarganya nah itu dilepas dulu enggak tentu saudara ku nanti mungkin kita masih melakukan rupiah dululah biar tenang juga pikirannya terima kasih Terima kasih.